Halo Assalamualaikum, bertemu lagi di Viral News Resep, kali ini kita akan berbagi resep Fuyang Hai asam manis ada pun bahan-bahannya, disini ada 3 butir telur ayam, ukuran besar, 2 batang daun bawang, setengah buah bawang bombay satu buah wortel ukuran sedang yang sudah kita potong-potong dan sudah kita cuci bersih untuk wortel Fuyang Hai ini kita potong ukuran sebesar kore api, satu buah cabai hijau, satu bungkus sauri saus asam manis minyak goreng, air, dan satu sendok teh garam halus oke ada pun langkah-langkahnya, langkah pertama kita iris dulu bawang bombaynya setelah bawang-bombaynya lalu kita iris daun bawangnya selanjutnya kita potong-potong cabai hijau nya, untuk cabai hijau itu dibuang dulu biji nya setelah biji nya kita buang lalu kita potong-potong ya setelah selesai kita masukkan telur ke dalam wadah kita beri daun bawang yang sudah kita potong-potong beserta wortel 3 per 4 bagian wortelnya lalu kita tambahkan garam kita kocok setelah selesai langkah selanjutnya kita mulai untuk menggoreng adonan telur ini setelah miaknya panas kita masukkan adonan tadi jangan lupa untuk kita tutupi dan kita masak dengan api kecil agar matangnya merata jangan lupa untuk kita membalik telurnya setelah matang setelah matang lalu kita angkat langkah selanjutnya adalah kita membuat kuah dari Fuyang Hai tersebut kita masukkan bawang bombay berserta wortel ke dalam minyak yang sudah panas kita aduk sebentar kita tambahkan air lalu kita masukkan cabai hijau kita tambahkan sauri saus asam manis aduk kembali kita tunggu sampai wortelnya matang setelah wortelnya matang lalu kita matikan apinya kita siramkan sausnya di atas Fuyang Hai nya nah demikianlah resep Fuyang Hai asam manis kita hari ini semoga resep ini bermanfaat selamat mencoba terima kasih sudah berada di saluran ini terima kasih sudah menonton sampai bertemu lagi di resep kita dan video kita selanjutnya terima kasih sudah menonton